Saat ini, kepemilikan senjata api di Indonesia di kalangan sipil sudah semakin marak. Kebutuhan terhadap senjata api oleh warga sipil pada dasarnya dilakukan untuk pertahanan diri, di mana tindakan kriminal di Indonesia sudah semakin beragam. Perlukah masyarakat di Indonesia menggunakan senjata api untuk pertahanan diri? Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi. Maka, Indonesia perlu memberikan uzin kepada masyarakat sipil untuk menggunakan senjata api selama ada bayi hukum yang mengatur dia. Kita tidak bisa menampik bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia semakin marak. Maka, perlu adanya perlindungan diri selain perlindungan yang diberikan negara. Dengan melihat data yang sangat luar biasa tentang tingginya tingkat kriminalitas setiap tahunnya, maka kelompok kami menyatakan bahwa kami setuju dengan penggunaan senjata api di Indonesia. Selama ada bayi hukum yang tegas mengatur tentang penyalahgunaan senjata api, maka tindakan-tindakan negatif dari penyalahgunaan senjata api tentu dapat dicegar. Kami setuju dengan pemberian izin senjata api di Indonesia. Bagaimana dengan kamu? Tuliskan pendapat kamu di komen bawah. Dan jika kamu tidak setuju, berikan juga pendapat karena kami akan memberikan kalian tentang pemahaman yang kami pikirkan.